Intro Halo semuanya, balik lagi di channel saya, selanjutnya dari Captain Tsubasa Dream Team Jadi hari ini ada update Dream Collection Kaltz hijau Kaltz hijau nya itu GG banget buat tim hijau Oke langsung aja kita lihat Oke kita lihat trailer nya dulu guys Dream Collection di bulan ini The Workman Pass Kaltz hijau Kaltz nya ini Hidden Ability Evolution Wow ada sawada biru guys Oke di banner ini yang bagus itu sawadanya Karena sawadanya ini bagus banget buat kalian yang punya Hyuga ya Karena hidden skill nya itu nambahin statusnya Hyuga guys Kaltz nya ini GG banget buat jadi Defender Nita nya kurang begitu bagus Espadas nya Espadas nya Kalau gue bilang sih jelek guys Espadas nya jelek semua aja Espadas nanti bakal ada Hidden Ability Kita lihat ya Skill-skill nya dari Kaltz Wow Dream Collection hijau Jadi bulan kemarin itu Dream Collection merah Gentil merah itu juga evolution ya HA Evolution Bulan lalu ini lagi sawada juga HA Evolution Jadi yang sekarang ini hijau guys Jadi semua warna udah ada Dream Collection Hidden Evolution ya Jadi GG banget Oke kita langsung lihat aja ya si Kaltz nya Kaltz ini GG banget Kenapa? Karena Team Skill nya itu Non Japan Way Player All Start 15% guys Ini GG banget Team Skill buff nya ya Sama All Japan Way Player All Start 5% Wow Wah ini sih buat yang bikin Non Japan Way Ini sih perlu banget guys Ini Team Skill nya bagus banget Dan Pass nya juga lumayan tinggi nih Ada Tackle nya juga sama Intercept Jadi komplit ya Udah komplit ya guys Tinggal block nya doang belum ada ya Block nya itu kalau gak salah dari Kaltz ijo Kalian bisa colok block dari Kaltz ijo ya Ini juga ijo kan Nah ya jadi kalian yang punya Kaltz ijo Skill nya bisa colok kesini nih guys Dan dia pasti skill nya Stamina Cost Down Wah 30% loh Wah gila hemat banget Gila Jadi dia paling ngeluarin skill itu Stamina nya cuma Kurangnya 30% ya Ini sih bisa terus-terusan nge-block ini Wah tapi dia gak bisa jadi defender guys Dia antara DM kalau gak AM ya Kalau gak DM AM Oke Gue pikir dia bisa jadi defender gak tau ya Enggak ya Oke kita lihat hidden skill nya baru kita bisa tau dia bagusnya di DM atau AM guys Hidden skill nya yang pertama All Start 3% untuk Jerman player Wow jadi kalau ada permainan Jerman tambah 3% lagi Wah kalau ada Snyder gg banget nih Snyder ijo yang WC ya Oke Jerman player All Start 15% Hah? Ah gila Ah sakit kepala gue ngeliatnya Bagi kalian yang bikin tim Eropa pasti ini kalian pasti gacha deh Gila guys My team All Start 5% Jerman player All Start plus 5% Jadi Jerman player itu total plus 8% Status nya gila gg banget buat Snyder Oh my god Sama kalau match up ketemu pemain Jepang Itu statusnya pemain Jepang kurang 5% guys Wah ini gg banget nih Penalty area master Start plus 50% Sama ada shot killer ya Shot killer non flying Status nya plus 80% Wah Gue sih udah gak habis pikir ya Ini ijo jadi gg banget guys Oke ini tim ijo jadi gg banget ya Ini yang parah sih Penalty area master sama shot killer guys Kalau gue sih gue jadiin dia DM ya Gue jadiin dia DM ya Jadi dia biar mundur mundur ke belakang Wah ini sih gg banget parah banget gila status plus 80% loh Tuh soda merah aja juga kayak gini Tapi gak segg ini ya Soda merah aja status plus 30% Ga gak salah ya Kalau kalts ini status plus 80% Shot killer Wah kacau Semua bola berarti bisa ditangkap guys Tinggal kalian punya kalsang icu tinggal colok blocknya doang ya Rank S Wah gg banget kaltsnya parah Ini sawadang ini juga bagus banget nih Aduh team skillnya sih biasa aja sih ya Karena ini J.Y player All Japan Ini bagus banget di ininya guys Hidden skillnya liat tuh Hyuga All Sat plus 5% All Japan J.Y All Japan J.Y plus 1% Ini sih biasa aja gak gitu bagus ya Yang penting sih ini nih Sama Hyuga All Sat plus 5% Jadi total Hyuga plus 10% guys Wah ini gg banget nih kalau punya Hyuga ya Ada Nita Nita nya gak gitu bagus sih Padahal dream collectionnya Tapi Nita nya gak gitu bagus guys Kecuali kalian nongkrongin Nita di depan Buat ini ya Buat volley terus terusan ya Tapi buat volley terus terusan juga Dia uptacknya kalau gak salah shotnya gak gitu gede Jadi gak gitu bagus sih Sama espadas yang kayak gue punya nih Espadas lama Basi banget Jelek Ya Happy Easter Oh lagi pasca sekarang ya Easter Special Campaign Ada login bonus guys Dream Ball Kali 1 2 Ada Black Ball SSR 5 Dream Ball 2 Dream Ball 2 Black Ball SSR 1 Dream Ball 5 Lumayan ya Dapat dream ball nya berapa nih 10 lebih 15 kali ya Nama di shop ada daily gift Lagi itu bagus guys Oke selanjutnya ada challenge trot ya Untuk dapetin removal card guys Sama tiket SSR ya Oke ini untuk di EX stake Jadi setelah route 30 Ada EX stake Itu sampai 5 Itu dapetin Hemant Cards Black Ball SSR Shibotak Isshisaki SSR Black Ball SSR x 2 SR 10 Removal card x 2 Jadi lumayan banget ya Cuman ini kayaknya susah banget nih guys Oke kemudian ada 2 pemain yang di hidden skill ya Dari Raid Sayangnya dari Raid Dan gak gitu bagus Kayaknya ini ada Tsubasa Yang counter arrow shot Kalo gak salah ya Winners Aura sama Singgo Aoi Team Xavier Tsubasa nya kita lihat Team Skill nya itu Berubah menjadi Evolution of Japanese Football Japanese Player All Start Plus 7% Biasa aja sih gak gitu bagus Pasifnya China Asia Qualifier Killer Status plus 80% Lawan Chinese Asia Qualifier guys Buat lawan JunGwang segala macem ya Pasifnya juga biasa aja ya Catskiller Status plus 20% Statusnya dia udah jelek banget guys Tambah 20% gak gitu efek lah ya Kombi Aoi Status plus 5% main Singgo Aoi is on your team Tambahnya 5% doang statusnya Aduh Special skill block cancel Aduh Wah parah Subasa nya gak gitu bagus guys Udah gue naikin lagi gue bikin UR Aduh Subasa nya gak gitu bagus guys Oke kita lihat Aoi nya ya Team Xavier Ini Aoi nya mau gak salah yang fast block ya Rank B Rank B fast block ya Team skill nya juga biasa aja Japan All 7% Pasifnya Dribble Aduh dia statusnya juga jelek banget ya Di Dribble Sebagus apa sih Aduh Samina cost down Recover Sodia Arabia Player Killer Status plus 100% Kalo ngelawan Sodia Arabia Buat ngelawan si Vulkan sama si Owairan doang Special skill block cancel 3 skill Wah Aoi nya lebih bagus guys Aoi nya karena ada recover ya Samina cost down Sama special skill block cancel 3 skill loh Dikena block loh Wah Aoi nya sih lumayan ya Karena ada 3 special skill yang di block loh Curang banget loh Oke ini ada pemain Belanda Si Root Cleanseman nih Hmm Ada di League Medal Oh Di League Medal ya Paling ini kalo di League Medal Ini statusnya gak gitu bagus sih guys Paling kalian ngambil skillnya doang ya Ada Strong Shot Strong Tackle sama Intercept Rank A Waduh lumayan sih Kalo Jepen AC Qualifier Fire Killer 100% Oh Biasa aja sih Sama di Online Medal Ada juga nih si Raja Singa nih Si Leon Dick Leon Dick ini kalo gak salah tackle ya Rank S Intercept sama Pass Wow Jangan-jangan nanti Kedepannya bakal ada pemain-pemain Belanda Yang di GG ini guys Wah Oke Abis itu Tanggal 15 hari ini ya Ada Agility type yang biru Pick up transfer guys Buat pemain biru ya Nah Ada si Roberto Hongo Aduh gue pengen banget nih Roberto Hongo nya bagus Victorino nya juga bagus Napoleon nya jelek Levin nya bagus Mitsuru Sano nya juga bagus Aduh Gue butuh Sano sebenernya buat Buff Tim Jepang biru gue ya Sama butuh Roberto juga nih guys Tapi gue gak ada Dream Ball nih Aduh Sayang banget Oke Yang pick up transfer Bukan hari ini guys Sorry Tanggal 15 ya Berarti hari Senin guys Hari Senin ya Oke Langsung aja kita lihat ada Hadiah nih 5 biji dari Club nih Wow Gue dapet Spirit Drill x 26 guys Skill Removal Card Black Ball SR Black Ball SSR Amat Hyuga Hijau Wow Oke Langsung aja kita rubah Hyuga gue ya Langsung guys Kita rubah Hyuganya langsung guys Hyuga gue jadi udah tahap ke 2 ya Belum tahap ke 3 guys Karena gak cukup guys Oke ini dia Hyuga gue berubah Yes Yes Hyuga Jadi keren nih guys Liat nih BUSH 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 Sayangnya belum dapet skillnya guys Wah 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 Jigeng Wah Aspiring Number One Striker Yoi Aduh Balik ke level 1 lagi ya Langsung aja Kita bikin CUS Level Maximum guys Wow udah limit Ya itu guys Kalau gue mau bikin Hyuga tahap ke 3 yang dapet jurusnya Stormy Resurrection Gue perlu ini gini guys Spirit Drill Spirit Drill nya 50 Berarti gue mesti 2 kali lagi ikut event time trial Hyuga ya Gue kalau ikut 2 kali lagi mungkin gue bisa berubah ke Hyuga yang paling GG guys Ya sabar-sabar aja lah ya Oke kita lihat Hyuganya di tim Ijo Jepang gue guys Oke Hyuga Kita lihat dulu shotnya berapa Wow Shotnya 15.437 guys Gila ya Shotnya 15.400 Powernya 9.000 Wah ini kalau dicolok Raeju Shot S99 sih GG banget ya Ini berarti kalau Hyuga yang tahap ke 3 yang Stormy Resurrection lebih GG lagi nih Mungkin shotnya bisa 16.000 atau 17.000 ya Powernya bisa 11.000 guys Wah ini GG habis sih nih Parah 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 keren keren Oke sekarang kita lihat Statusnya ya guys dari pemain-pemain yang di Hidden Evo ya Sama Kals yang baru guys Oke pertama ada Tsubasa nih Mana nih Tsubasa nih Ah ini dia nih Tsubasa Hidden Evo Wow 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 Satu shot tetep jelek guys Satu shot tetep jelek ya Shotnya masih 5.600 loh Gak ada yang bagus loh Gak ada yang bagus ini yang parah banget gak sih Aduh 5.600 shot Powernya 4.400 Jelek guys jangan dinaikin ya Jelek Aduh gue udah lanjur gue URin lagi Aduh bodoh banget Jelek guys Oke kita lihat Aoi nya ya sekarang ya Kita lihat Aoi Aoi nya Aoi nya ini sebenernya defender loh Karena dia fast block ya Ngapain di Hidden Evo coba Oke Aoi nya startnya Ini udah di Hidden Evo loh Ini udah di Hidden Evo loh Ini udah di Hidden Evo Statusnya tetep 4000an semua Gila Wah cacat lah Bingung gue asli loh Wah Apa bagusnya Ya guys jadi Aoi nya tetep Statusnya tetep 4000an semua ya Jadinya masih jelek guys Cuman ya Berharap kepada ini sih guys Berharap kepada special skill block cancel 3 skill yang di block sih Jadi berharap sama ini Semoga Aoi dengan nge-block 3 skill musuh Bisa ngerobos ke depan ya Pake dribble dia atau 1-2 nya dia ya Oke ini dia statusnya cult Ternyata statusnya gak se-GG yang gue pikir ya Pas nya 7000 Lumayan gede Flanting nya 6700 lumayan gede Tackle nya 6000 Block 58 intercept 59 Oke oke Speed nya 54 Power nya 55 guys Statusnya Biasa aja cenderung ke lumayan ya Ini status dia kalau dia di tengah lapangan guys Tapi kalau dia ini Ada di penalty area master Jadi baik jadi defender di belakang ya Di area penaltinya kita Atau di area penaltinya musuh Statusnya dia tambah 50% Baru jadi GG banget guys Oke oke lah ya Oke jadi dia kalau misalnya jadi defender gitu ya Dia mundur ke belakang kalian pake yang defense ya Berarti tackle nya jadi 9000 Blok nya jadi 9000 Intercept nya jadi 9000 Wow speed nya jadi 7500 Oh jadi GG banget nih guys Jadi ini GG nya kalau misalnya dia lagi di dalam penalty area ya Jadi kalau dia jadi DM kalian mesti atur apa ya Apa ya Formasi atau apa tuh yang dibawah itu yang ada attack balance sama offense ya Jadi kalau kalian main defense Berarti dia kan mundur ke belakang tuh guys Jadi GG banget kalau dia di kontak penalty Tapi kalau kalian jadi dia AM Berarti kalian mesti offense terus ya Jadi dia kalau masuk kontak penalty musuh sih jadi Jadi lumayan GG sih Cuman lumayan GG nya gak gitu bagus banget Kenapa? Karena dia gak bisa nge-shot Cuman pas doang ya Jadi untuk 1-2 doang dia guys Untuk 1-2 sama dribble Untuk nerobos doang Tapi karena disini ada shot killer 80% Start Start plus 80% Oh my god Start plus 80% guys Hah? Ini gimana ya? Ini kalau dia di dalam kotak penalty di belakang ya Kalau lagi defense dia ya Penalti area masa startnya plus 50% Tambah lagi 80% guys Jadi total tambah 130% gitu kali ya 130% berarti Bloknya dia jadi 15.000 Wah kalau bloknya dia jadi 15.000 sih Berarti dia jadi paling GG Bloker nomor 1 di seluruh game nih guys Wah GG banget ini ya Oke deh temen-temen Jadi sampai disini aja ya Update Tsubasa Dream Collection Bang kok gak gacha? Iya gue gak gak gacha guys Karena Dream Wall gue gue simpen buat Minggu depan Siapa tau ada debut transfer yang bagus Atau Dream Festival di akhir bulan ini Merah seharusnya ya Jadi gue nabung buat Dream Festival guys Oke temen-temen Thank you udah nonton video gue Jangan lupa di like di komen Jangan lupa share juga Jangan lupa subscribe bagi yang belum Kita ketemu lagi di video berikutnya besoknya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Bye 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 Terima kasih telah menonton!